Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ayus Pagi. Pemirsa gelaran konvoy perayaan malam takbiran dijaga ketat petugas kepolisian di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka acara takbir keliling di Rusun Taman Sari, KS Tubun, Jakarta Barat. Perayaan malam takbiran sudah menjadi tradisi tahunan menyebut datangnya Hari Raya di Rufitri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun masih ada warga yang tidak mengindahkan keselamatan diri saat menggelar konvoy keliling ibu kota. Konvoy mengakibatkan ruas jalan KEHG Mas Mansur mengalami kemacetan yang cukup panjang. Petugas kepolisian diterjunkan agar peserta konvoy tidak menerobos ke ruas jalan MH Tamrin. Untuk menjaga kenyamanan sepanjang malam takbir, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 5.000 personil yang ditempatkan di sejumlah lokasi seperti kawasan Monas, Masjid Istiqlal, Kantor Gubernur, KPU, Bawastu, dan objek vital lainnya. Masyarakat ini sangat tinggi sekali. Akibatkan jalan KEHG Masur sah ini sedikit berat. Ditambah barusan ada hubungan dari Bapak Gubernur untuk meninjau situasi keadaan. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka acara takbir keliling dengan menabuh gendang di kawasan Rusun Taman Sari, KS Tubun Jakarta Barat. Anies meminta kepada masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dalam pegiatan takbir keliling. Bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi, dapat mendatangi balai kota dari jam 3 hingga 6 sore nanti di rumah dinas Gubernur DKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan Ainews melaporkan.